awal-awal dulu ya emang dulu kalau dulu dari pertama itu belum suka Tato oh nggak suka Tato malah awalnya? mulai sukanya? mulai suka aku masuk ke komunitas PAN oke pertama ikut belum tertarik sama Tato belum tapi lama-kelamaan lihat temen pada ditato-tato terus? sekali lihat wah kayaknya sakit oh gitu kayaknya sakit kalau ingin mati enak ya dirubah lah hidupnya lah bukan dunia aja yang dicari enaknya matinya juga dicari enaknya mati enak itu seperti apa sebelum mulai yuk dukung Dawah Fetizon TV dengan like, subscribe, dan nyalakan notifikasi jazakomolohukairon kathiro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Fetizon TV hari ini meliput kegiatan temen-temen dari berani hijrah baik bersama Majelis Hijrah Magelang dan ada juga dari mana aja nih? ada dari Hijrah Care kemudian ada dari SIGAP Majelis Taklim YBM PLN Baraan Bersatu SIGAP kemudian ada media partner juga dari Musim United Cerat Da'wah ada juga dari Jurafe dan Fertizon TV Alhamdulillah ini sudah hari kedua dan luar biasa antusiasnya banyak sekali ternyata dan kita gak nyangka bisa sebanyak ini antusiasnya dan Alhamdulillah disebelah saya nih ada mas siapa mas? Mas Ari Mas Ari asal mana? asal dari Magelang dari Magelang ya? iya dulu awal mula ceritanya gimana mas? dengan ini kan kalau kita lihat nih banyak banget nih tatonya nih ada gambarnya macem-macem ini filosofinya apa gitu loh awal-awal dulu sejarahnya itu awal-awal dulu ya emang dulu kalau dulu dari pertama itu belum suka tattoo oh gak suka tattoo malah mulai sukanya? mulai suka aku masuk ke komunitas punk oke pertama ikut belum tertarik sama tattoo belum tapi lama-kelamaan lihat temen ada di tattoo-tattoo terus sekali lihat wah kayaknya sakit oh gitu kan sakit belum belum bilang bagus gitu iya 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 sakit ini mesti sakit tapi kelamaan-kelamaan ditawarin oh ditawarin iya ditawarin sama temen satu umur berapa itu waktu itu? gak umur berapa ya waktu itu 16 tahun apa ya 16 tahun pertama ya pertama awal-awal itu dulu awal-awal iseng keluar maksudnya kan kalau anak-anak pengen biasanya keluar ke jalan-jalan gitu ya iya gak pulang gitu maksudnya iya pernah ngalamin juga? iya berapa tahun? iya paling kalau apa ya paling sering pulang sih oh sering pulang iya gak lebaran itu pasti pulang tapi selama gak lebaran gak pulang-pulang tapi masih ada baiknya nih sempat pulang kalau yang tadi itu malah 10 tahun baru pulang kayaknya oke terus awal mula di tattoo bagian mana mas? ini tangan sini yang tangan ini? iya kenapa kok pengen gambar tengkorak nih iya temen itu aja yang oh iya jadi pasrah gitu aja yang kasih tau ya ini pasrah gitu abis itu pas orang tua tau gimana pas pulang awal? kok di tattoo gitu? belum tau loh oh orang tau iya belum tau terus makin banyak sampai di dada ini baru tau orang tua itu oh jadi baru berani pulang maksudnya baru kasih tau lah ibaratnya pas udah banyak malah sekalian oh gitu apa yang orang tua lihat pertama kali itu? kaget atau gimana? ya kaget ceritanya yang kenapa? si tato-tato gitu lah saudara-saudaranya gak ada yang tattooan dimarahin gak? iya dibilang-bilangin gitu-gitu lah terus apa aja biasanya yang dilakuin di jalanan mas? ya di jalanan cuma ngumpul-ngumpul terus ngamen-ngamen gitu untuk biaya hidupnya dari ngamen iya dari ngamen dari makannya segala macem tapi anak-anak bang itu terkenal ini ya? kekompakan sama kekeluargaan ya? iya pasti itu solidnya luar biasa itu pas awal ketemu sama komunitas lain gimana mas? enggak 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 ya biasa aja bawaannya santai terkenal dengan orang-orangnya aja itu yang bawa oh gitu yang paling apa ya namanya ya parah itu apa mas? maksudnya pernah taburan kah? atau berantem? atau gimana gitu? ya narkoba itu itu? itu yang paling parah itu ya? paling parah cerita awal-awal pertama hijrah itu ada itu Pak Ustadz itu mampir ke teman-teman ketongrongan di Artos, Magelang itu hmmm di depan Artos mampir kenalan hmmm lama-lama kalau malam minggu anak-anak itu pada ngumpul di Alun-Alun iya ngumpul ngapain? ya ngumpul aja nomornya iya ngumpul aja rutin loh oh gitu tiap malam minggu ya di Alun-Alun Magelang oh gitu rutin terus terus iya terus itu didatengin Pak Ustadz itu didakwain dikenalin sama Allah Allah siapa emang gimana cara dawanya itu? maksudnya Ustadz itu pas dateng gimana? langsung to the point kita atau? enggak selang beberapa kali iya beberapa kali sebulan lah 4 kali pertemuan terus ke depannya baru ngomongin itu oh gitu pertama dibikin kuis oh dibikin kuis oh dibikin kuis iya ditanya-tanyain agamanya apa Islam Islam bikin kuis siapa yang bisa adan kasih hadiah iya lah bisa al-fatihah kasih hadiah awal-awal dari itu nggak langsung masya Allah iya 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 ke itu kelamaan dibikin kuis dulu itu lah baru lama-kelamaan ya tertarik itu untuk bicara itu oh asya Allah lebih sakit di tattoo atau hapus tattoo nih? ya hampir sama sih sebenarnya hampir sama ya oh oke cuma kalau mikirnya wah sakit-sakit mah entahnya sakit beneran oh gitu ya kalau itu mas mantap gitu mas syaratnya apa sih mas ikut 21 ini mas? ini hafalan surat ar-Rahman itu surat ar-Rahman iya berarti udah hafal ya? belum baru dapet 26 ayat 26 ayat nggak apa-apa proses proses oke 26 ayat susah nggak ngapalinnya? ya awalnya sih pikirannya wah udah kebayang uh 78 ayat aduh bisa nggak bisa nggak gitu kan kawan-kawan tuh seiring waktu yang berjalan tuh sering membaca sering nah itu sampai sekarang baru hafal 26 ayat terus apa ada pesen nggak buat temen-temen yang masih di luar sana yang mungkin sebetulnya sih pengen ikut-ikut jenengan gitu ikut-ikut mas pengen hijrah gitu tapi masih ragu dalam hatinya bisa nggak ya terus apa yang harus dikerjain itu kan mereka masih bingung mungkin itu ada nggak saran-saran? ya buat temen-temen ya yang pertama kalau yang belum ditato ya jangan nggak usah nggak usah lah ditato-tato kenapa? ya nyeselan pasti pasti nyesel itu ada nyeselan itu ada ya untuk temen-temen ya kalau ingin mati enak ya dirubahlah hidupnya lah bukan dunia aja yang dicari enaknya matinya juga dicari enaknya mati enak gitu seperti apa kita harus bagaimana mendekatkan diri kepada Allah gitu kalau kita mengenal Allah mengenal Rasulullah Insya Allah ya hidupnya bisa tertata lah gitu lah ternyata banyak sekali antusias yang ada di kota Magelang ini untuk menghapus tato-nya maka dari itu kita mengajak nih saudara-saudara yang di rumah untuk yuk kita bangun apa namanya kapling-kapling yang ada di surga dengan cara apa silahkan temen-temen berdonasi di deskripsi di bawah itu langsung nanti ke berani hijrah baik ataupun ke majelis hijrah Magelang untuk pengadaan alat biar apa biar yang ada di kota ini tetep continue gak cuma sekali ini aja penghapus tato ini jadi harapannya semoga bisa terkumpul banyak alat ya disini ya karena bisa dibilang alatnya cukup mahal buat kami gitu kan tapi Insya Allah dengan tiap apa sih namanya ya jepretan listrik yang nantuk kesini listrik yang aku lihatnya kayak cita-cita gitu itu Insya Allah menjadi para jariah antum-antum semua yang ada di rumah karena apa mereka hijrah karena Allah dan setiap detiknya yang mereka ibadahkan kepada Allah Insya Allah semua yang ada di rumah yang berdonasi juga mendapat pahala jariahnya sehingga setelah kita di janahnya amin oke terima kasih mas siapa tadi mas Ari mas Ari semoga istiqomah dalam iman dan islam dan semoga bisa mengajak teman-teman yang lain untuk gabung di program hapus tato ini ataupun gabung sama jenengan untuk ya kita berbuat kebaikan lah mas kita sama-sama disini mulung amal lah bahasa kita kita bahasa di kami itu kita hanya pemulung amal di pinggiran yang Insya Allah itu bisa menjadi penimbang pahala di akhirat kelak oke itu dulu dari kami terima kasih mas Ari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih mas terima kasih mas oke